Intro Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ini buat pemirsa aku baru aja Tadi dari taman depan menghirup udara Tau gak sih kalo kita nyomongin soal gaya hidup yang sehat Gak cuman pola makan yang sehat Gak cuman olahraga Tapi juga harus menghirup oksigen dengan kualitas yang sehat Coba saya tanya Berapa banyak disini ibu-ibu yang rumahnya banyak pohon-pohon Tuh kan Di kota tuh udah susah ya menemukan Suara saya hilang Ini berarti kalo suara saya hilang ada sesuatu yang gak beres nih di rumah saya Wendi Wendi Ih lo keterlali Ibu Eh Bukannya jelek banget Cipan Wendi Lo habis ngapain gue Ngapain lo Lo harus tanggung jawab Lo habis ngapain gue Wendi Lo apaan sih Ih gak enak tau diliat pemirsa ntar dipikir kita ada apa-apa Pakai celana Pakai celana Tadinya lengkap Pakai Kau ke belakang sofa Lo kenapa bisa disini Lo bisa mabok ya Mama Aku udah ternoda Eh Liat nih Wendi Lo Enggak maksudnya ternoda Eh Bau Napa sih Lo bau Bau lo ngenap banget sih Lo pasti abis dugam ya Lo asap rokok Boa kosong Enggak gue abis dugam Abis celubing Celubing Ya sama aja Udah Lo marah-marah Eh gue numpang istirahat dong Cipan Ilah Tapi gak bisa Wendi Gila hidup lo tuh gak sehat banget Lo inget umur Ingat anak Ingat istri Coba nih cemilan-cemilan kayak gini Gue mau mesen Makanan cepat Cepat saji Laper tau Lo mau pesen fast food Halo mas Pesen paha Pesen paha Iya yang mulus ya pas Eh Paha ayamnya harus yang bagus Kalau yang formalin berarti kan gak mulus Lo mau dipakai formalin Gak sehat Wendy Gak hidup lo gak sehat Makan lo gak sehat Muka lo gak sehat Semua gak sehat Sebentar Mas Paha ayam lo gak sehat katanya Yuk Ini nih Pokoknya paha Dada Nasi Kentang Tuh Minumannya apa Minumannya apa Soda-soda Ini permasalahan masyarakat modern Gak heran makin kesini makin banyak yang sakit Sering sakit kepala lah Sering sakit perut Sampai sakit-sakit berat lainnya Ini karena pola hidup yang gak sehat Pemirsa Kata siapa sih Pola hidup gue sehat Tidur berapa jam sehari Ya paling 6-4 jam sehari lah 6-4 jam Ya kayak itu Kalau gue lagi gak seneng-seneng Kadang-kadang kalau gue seneng-seneng Ya paling Cuma 2 jam 3 jam lah Tuh Temen gue dateng kan Pakai celana Nanti gue dipikir ada apa-apa sama lu Cepet Hai Jangan masuk dulu Jangan masuk dulu Kenapa 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 gak boleh masuk Ya udah gak apa-apa Sayang Masuk aja sayang Suruh masuk aja sayang Gak apa-apa Eh masuk 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 Tenang aja Tenang Gak masalah Ya udah deh Masuk aja deh Masuk aja ya Masuk aja Oke oke Apa kabar Baik dong Apa kabar Enggak Kok lu cepet banget sih datengnya Katanya mau jam 9 Janjian sama Wendy Sebentar ya Wen Kenapa dia malam Lu pakein Aduh Jam 9 pagi kan Katanya mau basket bareng Aduh Lu tau lah Semalam anak-anak ngajak jalan Wah yang bener Iya Lu kemana Biasa Lu ngajak gue Wah ah lu gue telponin Masih buka gak Lu pikir warteg Sini Duduk 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 Jangan Kasi Kalau belum pake Calna yang bener Ini gak Benda Sampai Gue pake grog Gini Boleh duduk Boleh duduk Boleh duduk Boleh duduk Iya lucu banget makanannya Aduh tapi itu gak sehat Iya tapi lucu banget loh Dizet-dizet itu kan lagi in banget Ini enak banget dari Eh maling 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 Gue jadi kayak pelaku begal ya Ya lanjut lanjut ya Enggak tapi ini pas banget loh Kita lagi ngomongin soal gaya hidup sehat Tadi gue pikir Dari Yama dulu Gue pikir karena lu mantan atlet Gue pikir lu tuh termasuk orang yang 100% mengadopsi gaya hidup sehat Gue pikir juga gitu awalnya Ternyata Ternyata Loh kan kamu kenal aku udah lama Cis lah Aku Ternyata Gue aja Tengah bola Enggak tapi emang presiding bareng Oh presiding bareng Dia udah jadi om-om gitu ya Enggak Belum 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 Sampai sekarang pun belum om-om Kita mesti kita gak beda jauh Bapak ini status Bapak ya Pak ya Kenapa Bu Bapak statusnya apa-apa sekarang Pak Oh dua saya Bu Apa statusnya dengan bangga mempersembahkan ya Mas Statusnya adalah Duda dan jomblo Yeee Duda dan jomblo Dublo Dublo Duda dan jomblo Tapi kamu gak masalah dengar status Bukan Tolong jangan dibahas soal status Di luar Ini dulu konteks Satu saya Bu Gaya hidup sehat Gaya hidup sehat Nah jangan-jangan status lo menjadi Duda dan jomblo Karena pola hidup lo tidak sehat Akhirnya wanita itu lelah menghadapi Anda Saya termasuk Ya lumayan sehat sih Bu Lumayan sehat Kalau kita ngomong kan hidup sehat itu 100% Lo berapa puluh persen gaya hidup sehat lo Kira-kira aku berapa persen sih Aduh gak tau Ruju baru ketemu lagi Ya mah yang ditanyakan lo Tinggal dia Jawab ribet banget Bapak boleh pake dulu Jangan ganggu Obrolah saya dengan tamu Gak soalnya sama itu Dia mantan atlet nih Atlet basket Olahraga setau Panda jalan terus Jalan terus Tapi ngerokok juga jalan terus Ya jadi Selepas Selepas Dari Kehidupan atlet itu Umur 19 tahun itu baru kenal Yang namanya rokok itu Cuman lebih sering itu Ketika kalau lagi di lokasi Lokasi apa nih pak Dia kan pemain sinetron juga Selain atlet juga dia pemain sinetron Oh jadi lokasi syuting maksudnya Bukan lokasi TKP Oh bukan ya Bukan kan Wen Bukan 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 Apa nih Jadi kalau misalkan kita ngomongin pola hidup sehat Lu mengklaim diri lu seberapa sehat nilainya 90% lah 90% Kalau Nina Lu umur lu kan sebenarnya masih terbilang muda kan 23 23 tahun Aku 23 ya Aku 23 Ya mah berapa Ya emang Tolong jangan modus disini Tolong fokus-fokus Temanya beda Kalau bahaya banget Nini emang nih bahaya banget ya Bahaya banget Gak bisa Pemirsa nanti kita akan kembali lagi nih Kayaknya ya mah Mesti saya urus dulu ya Konsentrasi sudah mulai menghilang nampaknya ya Jangan kemana-mana Tetap dibaca-baca Bahasa rebahan sini Oh jauh-jauh nih Makanya suka cerita I can't wait I can't wait I will never be the same Without you Ini untuk pemirsa baca-baca Kenapa sih Toto kita ngobrolin Soal hidup sehat Ini karena kita semakin menyadari Coba deh perhatikan sekeliling anda Entah kenapa makin kesini tuh Penyakit manusia tuh Makin aneh-aneh Ya bener Kayaknya tuh Kalau kita bandingin sama orang-orang dulu Lebih kuat Lebih sehat Lebih panjang umur Karena setelah dibalik-balikin lagi ya Pola hidup Mulai dari makan Tidur Coba sekarang kita Stress 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 yang paling penting Betul Kalau zaman dulu belum ada macet Zaman dulu belum ada junk food Zaman dulu orang seneng Maksudnya seneng hidup Kerja Misalkan Tadi sawan Tadi apa segala macem Waktunya memang Bener-bener Pas Mereka bisa istirahat dengan baik Karena Dari semua yang paling mengganggu Kan sebenernya pola istirahat Jam tidur Jam tidur Apalagi curhat banget ya dia ya Memang Curhat banget ya Bener banget ya Sekarang aku nanya berkaitan dengan pola tidur dulu Lo termasuk orang yang minimal tidur rata-rata nih berapa jam sehari Aku biasanya kalau Mesti gak usah pake alarm gitu ya Dengan bangun Misalnya kita tidur jam 12 Jam 7 aku bangun Oh berarti 7 jam Berarti dapat Rata-rata segitu Kalau Yama Dia bangun aku juga ikut bangun Eh bapak yang tidur sebelah sebelah Enggak Bukan Dia satpamnya Masih bangunin Iya satpam rumah gue Kayaknya Loh kayaknya gak punya pendirian Ini begini Ini begini Jom tidur Gak bahaya nih satu ya Duda kalau kelamaan jomblo begini nih Bahaya nih Emang lah udah lama jomblonya Baru sih Baru kan Dia ini duda kelamaan jomblo Bukan duda kelamaan nikah ya Beda Beda Nihkanya mau ngetar Gak sempet anniversary udah Oke Gak lu tidur rata-rata berapa jam Apa nih kalau udah kecampur kerja Ya pokoknya rata-rata 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 Harus bisa dapet 7 jam Harus Oke berarti untuk tidur gak masalah Nah sekarang kalau makan Yang makan gimana nih coba Jadi gini misalnya Kalau orang yang udah sadar hidup sehat ya Contohnya tadi Mau makan ini aja Mikir Mikirnya itu bukan karena takut gemuk Tapi mikirnya aduh Gulanya Kalorinya Kalorinya Nah Nah lo kalau ngeliat kayak gini Lo pasti akan langsung hajar lo makan Atau lo ada pertimbangan-pertimbangan Kalau aku sebagai cewek ya Sebagai cewek Kalau ngeliatnya sebenarnya lucu gitu kan Apalagi sekarang lagi in banget Dizet-dizet lucu kan Aku juga ngeliatnya itu menarik loh Menarik banget untuk dimakan Tapi aku pasti mikir dulu Apalagi aku kan bisa buat kue Jadi aku tahu bahan-bahan apa aja yang dipakai Ah berarti lo termasuk orang yang mikirin Ini kandungannya ada apa aja nih di dalamnya Iya banget Jadi misalnya nih aku pengen sebenarnya Kalau misalnya bisa Kurut aku cukup Aku pengen makan semua Cuman karena emang tahu Kalorinya berapa Jadi yaudah deh Setengah aja Atau seperempat aja gitu Lebih karena takut gemuk Atau lebih karena takut itu gak sehat Takut gemuk Takut gemuk sih kalau cewek Lebih ke takut gemuk Kebanyakan sih seperti itu kayaknya Kalau cewek Kalau cowok Langsung makan Langsung makan tuh Kenapa lo langsung makan Kepada lo kan Termasuk tipikal orang yang kayaknya Memperhatikan Kesehatan Coba kalau ya emang gimana Kerangka tubuhnya udah terbentuk dari kecil Udah Udah begini bapak dari brojol Maksudnya gimana nih pak Gak ngapayang ya Begitu brojol Padahal udah berotol Terus ya gawatannya Iya bingung juga dokternya Jadi dari kelas 2 SMP tuh Emang udah dimasukin Udah dimasukin ke jalur atlet Sampai sekarang pun Olahraga juga gak pernah putus Jadi aku gak terlalu khawatir dengan makanan Lo gak takut tapi Karena metabolisme pembakaran dalam tubuhku Lumayan bagus Jadi walaupun makan banyak Tapi tetep kurus gitu Maksudnya Gak kurus sih Cuman Proporsional Ini yang harus dipilah dulu nih Masalah kurus atau sehat gitu Nah itu dia Itu Karena kalau langsing itu Gak pasti Belum tentu sehat Betul Jadi kalau Jangan terlalu langsing Gak 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 Tapi Kalau lu 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 Gak lagi kebasku lu ya Maksudnya Lu kan memang Kalau lu udah settingan lu adalah atlet Dengan olahraga Dengan Pada akhirnya tidak memperhatikan pola makan Karena menurut lu Walaupun gue makan segini Akan terbakar juga Gak akan jadi apa-apa Iya karena terklar dari keringat Dari buang air kecil Betul Tapi lu memperhatikan gak Bahwa ketika Lu makan ini Sebenernya ada efek lain Selain masalah gedut dan kurus Yaitu efek Kesehatan Kesehatan Lu perhatikan gak sebenernya Atau belum Gak terlalu merhatiin sih Gak terlalu perhatiin Kalau Dina Gak terlalu merhatiin Jadi gini Kalau aku selain Maksudnya karena takut masalah Bentuk badannya Kayak takut gendut atau takut Apa gitu ya Tapi aku juga tau Sebenernya kayak Misalnya ini kalau terlalu banyak minyak Terlalu banyak mentega Nanti kasihan Lambungnya Kasian khususnya Oh lu udah mikirin ke arah situ juga Sebenernya Tapi gak 100% aku pikir ke arah situ Jadi lebih ke Masalah takut Takut gendutnya Sebenernya Lebih besar ke situ Iya lebih besar ke situ Cuman aku tau juga efeknya ke situ Karena ada Ilmu juga dari kakakku Yang emang dia Food combining juga Kalau orang di food combining kan Tau Tanpa sih soal kesehatan Juga dia concern gitu kan Nah Ya merujuk dari Pernyataannya Nina Aku paling aku hindarin tuh Santan Cuma santan Masakan padang itu yang Yang bersantan Paling gitu-gitu doang Yang makanya masakan-masakan yang bersantan Yang jerawat-jerawat Berarti lu lebih takut karena koresterol Seperti itu Gorengan yang terlalu berminyak Berarti lu hanya memilih Maksudnya gini Beberapa penyakit Yang notabene ketika Orang tau ketika makan ini Ah lu pasti koresterol Lu makan ini Lu pasti diabetes Jadi cuma Sebatas itu aja gitu kan Coklat roti kayak gini sih Nggak ada masalah Coba masalah Sekarang pengen penasaran Sama perempuan-perempuan Yang ada disini Dijawab dengan jujur ya Ketika memilih makanan Mendingan makanan itu Lebih dipikirin Ke arah langsing Ini gemuk atau enggak Atau makanan yang sehat atau enggak Ke arah mana Gemuk Pas itu cewek Perempuan tuh gitu Penyakitannya Masa gitu masalahnya Padahal menurut gue tuh Itu sebuah salah kaprah Boyebo Salah kaprah Sebenernya kalau misalkan Pola hidup Mindset sih Sebenernya Yang gue bilang Suggest otak kita Ketika lu Otak lu berbicara Itu enggak masalah ya Enggakkan terlalu bermasalah Masak Misalkan kita ada gorengan Bawang 10 biji Ini enggak masalah Kita makan Masak iya enggak ada Iya Dia belum melihat Gorengan yang keluar api Dia belum melihat Lu belum melihat Gorengan yang bisa dibakar bro Gorengan aja bisa dibakar Sebenernya gini Kenapa kita membahas ini Karena kan Penonton kita mayoritas Ibu-Ibu Dan kita percaya Ibu-Ibu itu Sebenernya memegang Peranan penting Untuk disadari adalah Pemilihan makanan Khususnya kepada anak Itu jangan Udah lah Yang penting anak doyan Yaudah lah Yang penting anak gue Enggak gemuk Tapi kualitasnya Bagus enggak Jangan-jangan nanti Untuk efek jangka panjang Yang akan membawa dia Yang penting ke Yang penting ke Kenyan Nah seperti itu sekarang Tapi ada juga orang yang bilang Justru kalau dia makan makanan yang sehat Otomatis berat badannya juga akan turun Betul Itu gue percaya Badan yang sehat Akan mencari berat badan yang idealnya sendiri Nah ini sekarang aku punya satu orang tamu Kalau menurut Manda Dia ini gak cuman memperhatikan Gaya hidup sehat Tapi juga gaya hidup yang mahal Dan sangat luar biasa Bisa tebak gak? Salah segmen kayaknya gue ini Kenapa? Mahal tadi Dik ciri-cirinya Bodinya bahenol Kalau ketahuan Jangan-jangan Tebak Aku tahu Bodi bahenol Kalau ketahuan Adul Iya Bodi bahenol Salah Aduh Hercumes Aduh Hercumes Aduh Hercumes Ini sehapannya er Tebak tebak Uh Ini jadi padu Racun Racun Ramo 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 Aduh 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 apa kabar maaf inget jengot jangan terlalu mandek apa kabar bu percaya bu mau kayak gimana juga rejeki udah ada yang ngatur Roro ini mantan atlet Wushu, biasa kalau mantan atlet itu ibu pasti harusnya hidupnya sehat betul sekali kalau tidak Amnina mana tahan ini kayaknya kalau dari nada suaranya yang baju kuning ini agak sesek nafas ya karena ngomongnya kan gitu berarti ada adek yang di saluran penampasan iya betul, oke tolong jangan dibahas lagi ya ibu ya iya mungkin karena di atlet jadi mungkin tuh karena latihan Wushu terlalu keras jadi ada yang ketahan tapi sekarang kita gak mau ngomongin gaya hidup sehatnya dulu tapi lebih ke gaya hidup mahal ibu-ibu tau gak Roro Fitria ini melakukan perawatan tubuh dengan emas 24 karan ibu-ibu ibu gak usah sirik ya saya tahu ibu-ibu pakai mereka pakai seng kan mereka pakai seng kan kalau pakai mas ibu-ibu disini kalau kita ada emas kalau emang either kita pakai buat perhiasan atau kalau butuh duit kita jual ya ibu ya ini cuma buat perawatan dia perawatan gimana sih perawatan emas 24 karan tuh gimana sih? dia olesin di badan gitu kan? aku pernah perawatan tapi sama emas Joko dipijetin dikribatin emas 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 iya jadi sih itu memang merupakan suatu treatment yang aku lakuin gitu jadi emang gak cuma itu jadi ada yang perawatan pakai emas 24 karan itu berupa ekstrak dari emas tersebut yang khusus untuk muka dan juga leher ada juga selain itu aku perawatan dengan gelombang gamma elektromagnetik seluruh badan iya dari rambut muka sampai seluruh badan itu rasanya seperti dialirin listrik ya gimana frekuensinya ibu kenapa gak pegang colokan aja kan keseran juga sama aja mau sembling gelut listrik gak bu? gak pertanyaan saya begitu perawatan pakai gelombang ultramagnetik gamma-gama itu 2 jam setelah itu gak jadi ultraman ya kayaknya sih besok-besok iya hasilnya emang bagus banget ya ini kayak begini jadi kulitnya jadi ngaruh gak mungkin jadi lebih cat selesai gitu kulit iya kalau untuk kulit sendiri sih untuk meregenerasi sel kulit mati berganti dengan sel kulit baru selain itu juga merangsang produksi kolagen sama placenta dan kalau misalnya untuk vitalitas atau daya tahan tubuh juga sangat berfungsi iya 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 oh buat kesehatan ngaruh juga iya betul iya ini Rosi iya betul nah sebelumnya harus diolesin dulu dengan serum diamond diamond wow biar iya 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 Kayaknya halus, doyan perawatan, tidak bisa menjadi perempuan yang perkasa. Wendy, tolong berdiri di sini. Nah, lo. Never judge a book from its cover. Silahkan, Wendy. Saya dari tadi juga udah mau suruh berdiri. Aduh, ya oke deh. Rono. Iya. Laki-laki ini saya melihat dia terlalu meng-underestimate Anda. Tau. Dia pikir dengan lo yang lemah gemulai, lo tidak bisa apa-apa. Tunjukkan kalau Anda bekas, dan atlet musuh. Iya, jadi kebetulan selain artis, aku juga atli dansa, atlet musuh sama wincun. Udah siap belum? Kalau ditanya udah siap atau belum, siap nggak siap? Siap aja. Pokoknya Roro, silahkan lakukan apapun. Tadi gue udah telepon istrinya, anak-anak istrinya udah ikhlas. Enak aja loh. Enak aja loh. Abloginnya kalau kamu istrinya, ya apa? Ini apa? Wusuh, wincun. Kamu terlalu banyak, jadi atletnya sih. Jadi kita suara kamu agak terhimpit gitu ya. Iya, karena mungkin suas. Kan aku nyanyi juga. Jadi aku pakai pernafasan diafrahmat. Diafrahmat. Iya, jadi pernafasan lupit. Perawatan kamu tuh anti mainstream banget. Gak mas, gak. Oke, silahkan tolong ya. Kamu mau apa? Ini mau yang mas. Wusuh, wincun. Iya, aku mau. Wingcun, wushu. Mau wushu. Atau wushu yang lain. Jadi ini bagus banget buat self-defense for women. Oh, oke. Apa teman-teman, self-defense for women. Self-defense for women. Self-defense for women. Mata-mata, mata. Udah, udah. Iya, suruh praktekin kan. Aja sini nanti ini pecah. Kesini kesini kesini. Ya, lemes siamat. Lemes. Belum. Belum. Suruh lemes. Serius. Suruh lemes. Biasa aja. Lo denger kan? Bojang beratam nih. Enggak, lo denger kan tadi dia ngomong. Lemes siamat siamat. Sekarang suju, itu bener kan? Ya, hajur. Soalnya kalo tampak lapak jontang, dia lambat sakit. Gue, dia, dia. Tambah bronan tambah sakit. Iya, ya, oke. Lepatah ya? Aung lu. Oh, oh, oh. Oh, na. Yeeey! Cain. Buang jangka. Pokoknya jaman aneh efimen keren kuat. Bantu-manı aku tetap dibatakas, tanah banget ya nih. 3 tamu yang luar biasa, ada Nina, ada Yama, ada juga Roro Hai, disini ada semua makan atlet ya Satu atlet wushu, satu bekas atlet basket, satu lagi ada pemain sinetron Tapi aku pernah taekwondo loh dulu Oh kamu pernah taekwondo juga? Berarti semuanya atlet kecuali lu Emang apa atlet? Atlet gue sepeda Tapi gini, dari ketiga orang ini sih, tadi dilihat gaya hidup peluang mereka sih agak lumayan ya Cuman untuk tau lebih detail ya, kita akan bermain jika aku harus memilih Karena dari jawaban kalian akan terbaca keperibadian seperti apakah kalian Kalau yang mau di rumah ikutan, silahkan cukup dipilih A atau B Yang disini juga boleh Yang disini juga, pilih dalam hati simpen ya Ya, pilih dalam hati Langsung, pertanyaan pertama, gue dulu, lu dulu Silahkan Oke, gue dulu Dari Cipan Dari Cipan Mana yang akan dipilih? A, terkenal tapi banyak kasus, atau B, banyak main film tapi hanya figuran? A, B, A, terkenal tapi banyak kasus, B, banyak main film tapi hanya figuran, oke B, pertanyaan kedua, cepat ya jawabnya ya Banyak duit tapi perut buncit, atau B, bodi seksi tapi banyak utang? Oke, oke Oke, berikut Ini pilihan, ini pilihan hidup Ini pilihan hidup, gak boleh, gak boleh Berikut, yang kita bahas tadi bu, bunga-bunga bu A, telpon makan sempat saji, atau B, masak sendiri tapi harus belanja ke pasar? Oke Oke Pertanyaan selanjutnya Pilih mana? A, punya banyak pacar tapi gak nikah-nikah? Atau B, apa ini? Akhirnya nikah tapi menderita? Gue tau ini pertanyaan buat gue banget sih Yang punya trauma Oke, berikut Banyak teman tapi diporotin Itu A ya Banyak teman tapi diporotin A atau B, duit utuh tapi banyak musuh? Oke Next Jadi Ini kita pilihannya A, jadi top model tapi jomblo menahun Atau B, punya pasangan tapi alay? Sorry, sorry, sorry Jangan, cepat Mereka Hip 14 Hei 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 Enggak Bentar, maaf nih Indikator alay adalah anak-anak usia 20 tahun kebawah Ibu-ibu emang alay indikator indikator pasal ragiat abis pada tebak tangan dibilang alay mama alay oke emang lu pikir alay gak ada yang tua oke berikut A punya pacar tapi suka ngiler atau B punya pacar tapi borokan lebih enak ngiler sih lebih enak ngiler ini berarti mereka lebih mengutamakan tetap penampilan fisik kalau iler kan tentatif kalau capek banget terus posisi tidurnya kebanyakan siapapun iler lah lagi ngomong ileran itu mah jolok itu mah parah ya siapa suruh milih orang kalau setiap momen iler lah pas tidur banjir pertanyaan terakhir pilih mana A panjang bulu ketek atau B panjang bulu hidung lupa kalau bulu hidung offside iya iya gua merhatiin banget kalau orang keluar gitu itu jorok banget kalau kalian berarti lebih memilih mendingan bulu ketek yang mana-mana gitu iya iya kan nggak bisa ketutupan iya kan nggak bisa ketutupan iya kan bisa ketutupan oh iya selalu bulu hidung juga bisa digunting tapi cepet banget tunggunya kalau lagi offside ya kan kan nggak enak banget di lihat kayaknya jorok banget ibu-ibu sorry lebih memilih mana bulu ketek panjang apa bulu hidung bulu ketek ibu-ibu pilih dua-duanya panjang Ini memang pertanyaan yang luar biasa sekali ya Dan penting dalam menentukan kehidupan Anda Benar, berhubungan dengan kepercayaan diri masalahnya Kita ngomongin masalah pola hidup Gaya hidup Ini buluk etik dan buluk hidung memang mempengaruhi Memang mempengaruhi kepercayaan diri Tapi itu kan cuma penampilan visi Lebih sisanya aku lebih percaya Segala sesuatu yang baik kita lakukan secara rutin Dan apa yang kita makan itu jauh lebih berpengaruh sebenarnya Jadi tadi analisis jawabannya adalah Kalau kamu kebanyakan milih A Coba diingat-ingat Itu berarti kamu mengutamakan gengsi nomor satu Kalau kamu pilih B Itu berarti kamu gak mau kalah dengan sekitar Sama aja dong gengsi-an Jadi pilih anggap Gak ada yang benar Gak ada will be solution ya Gak, tapi kurang lebih katanya analisanya seperti itu Sekarang kita mau nanya sama Roro Iya Roro Gue paling demen nih kali ini Iya, iya, iya Semuanya Baru, iya, iya Baru, iya, iya Baru, iya, iya Baru, iya, iya Baru, iya, iya, iya Macara pagi Banyak ibu-ibu yang nonton Tatap saya Iya, iya, iya Roro Gak enak bukan Gak enakin dia Gak, udah, ngeliat gue aja Anak kasih dia juga udah pulang Benar Aku mau nanya sama kamu ya Lo lebih memperhatikan Lo lebih berani keluar uang mahal Untuk tampilan luar Atau untuk kesehatan di dalam Dijawab dengan jujur Dua-duanya Kalau disuruh milih Harus milih dong Harus milih dong Namanya hidup Harus milih Pengen ditimpu Kalau tidak Pilih-pilih Kalau yama kan udah Pasti pilih yang murah Lebih berani bayar mahal Untuk kecantikan luar Atau kesehatan di dalam Jujur Nomor satu prioritas buat kamu yang mana Luar apa dalam Kalau untuk saat ini Alhamdulillah aku sehat walafiat Ini suruh milih Suruh milih salah satu Iya Ya ini prolognya pak Dia panjang Gak bisa jawab terpoin gitu Orang ada Dia kan mau jawab Kenapa sih kalian emosi Let it go Let it go Pola makan gak sehat Pola makan gak sehat Pola hidup gak sehat Kurang tidur Itu juga berpengaruh Terhadap kesehatan jiwa loh Ibu-ibu Dan ini kayaknya Roro sering banget Nonton film Frozen ya Jadi di kolak Iya pilihnya adalah Yang statement pertama Karena aku sudah menerapkan Pola hidup sehat aku Untuk badan aku Jadi Alhamdulillah sih Ketika aku check up Journal check up Juga tidak ada masalah apapun Jadi karena kamu sudah merasa sehat Jadi kamu lebih banyak Menghabiskan uang kamu Untuk bentuk luar Bentuk luar Betul Seperti itu Iya Tapi kalau misalkan Bentuk luarnya ternyata Berefek ke bentuk dalam Secara kesehatan Kamu gak nyesel Itu tadi Wushu Body Combat Wing Chun Yoga Pilates Zumba Sini Semuanya Terus lagi itu juga Kesehatan batin Selalu aku Mentis dengan meditasi Maupun ritual-ritual aku Tapi dari benang merah ketiga Bintang tamu saya Gimanapun juga Benang saya kuning Ini kuning Saya tidak percaya Data statistik membuktikan Makin kesini Banyak wanita yang terkena Kanker payudara Oh Eh Kok yang aku Dan karena pola hidup yang tidak sehat Tapi ingin tahu solusinya Seperti apa Supaya bagi anda yang sudah terkena Bisa sembuh Dan juga mungkin bisa mencegah Jangan sampai terkena Kita akan cari tahu sebentar lagi Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Bata-basi Bahasan Ini pemirsa Bata-basi Yang mungkin baru aja nonton Dari tadi kita udah ngomongin Soal gaya hidup yang sehat Sebenernya kenapa sih Dari tadi pandai tuh Ngebawelin Aduh Kita harus gaya hidup yang sehat Karena ujung-ujungnya Ada di kesehatan badan kita Iya kalau cuma terkena Penyakit-penyakit yang ringan Kalau sampai ternyata terkena Kanker payudara Ini bukan nakut-nakutin Tapi memang Entah kenapa Kanker payudara itu Semakin tahun Semakin meningkat Penderitanya ya Iya betul sekali Boleh saya kenalkan dulu Saya punya narasumber yang sangat cantik sekali Beri tumpu tangan Untuk Ibu Ratu Apa kabar Ibu? Dan juga ada Mbak Ria Di sini selamat pagi Selamat pagi Nah aku pengen tanya nih Gimana sih sebenarnya Kalau gejala Yang biasa diderita oleh Kebanyakan pasien kanker payudara Supaya penonton juga bisa Mengobservasi dirinya dulu Oke Oke sebenarnya untuk gejalanya Memang ada sedikit yang sangat spesifik ya Pada setiap penderita terkena Kanker payudara Cuma di sini sedikit Saya jelaskan dulu Bahwa sekasan ini Penderita kanker payudara Bisa terjadi di kalangan apa saja Dan di usia berapa saja Sangat ekstrim Yang sangat lebih ekstrim adalah Kanker payudara sekarang Bisa terjadi di usia 12 tahun 15 tahun Tidak hanya wanita yang sudah menepos Biasanya kan pada usia 45 sampai 60 tahun Tetapi tidak asal ini Karena itu semua dari Pola makanan kita Yang semakin hari Memang semakin tidak sehat Ya Kemudian kalau untuk gejalanya sendiri Memang dia Mendampakkan sedikit yang Gejala yang sangat spesifik Contohnya Dia menimbulkan suatu gejala Atau adanya benjolan Benjolan di payudara Dimana benjolan tersebut Kalau kita raba Dia terasa Kemudian Dimana benjolan ini Memang semakin lama Dia makin membesar Jadi yang membesar benjolan ini Atau yang biasa disebut Dengan masa tumor Karena adanya jaringan sel kanker Yang aktif di masa tumor tersebut Jadi kalau kita bedakan Apa bedanya tumor dengan cancer Tumor adalah adanya masa Ataupun benjolan di sekitar area payudara Kemudian aktif jaringan sel kankernya Dimana masa tumor itu semakin membesar Sehingga terjadi beberapa Perubahan secara fisik di payudara Dari hingga pembengkakan Kemudian perubahan bentuk kulit yang mengkurut Sampai perubahan bentuk puting susu Dan yang lebih ironisnya lagi Disini pemirsa Biasanya penderita kanker payudara Yang semakin membesar Ataupun stadium semakin meningkat Itu sampai pecah Nah kalau udah pecah disini Tidak hanya keluar nanah Cairan yang membusuk Ataupun jaringan yang sudah membusuk Tetapi juga sampai belatungan Aduh Ini Ibu Rato bisa ngomong kayak gini Karena sudah menangani banyak Sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman ya Nah aku penasaran ini Apa sih latar belakang sebenarnya Ibu mendirikan klinik ini? Oke Oke Kenapa saya Termotivasi Menerikan Peduli Peduli terhadap penerita kanker payudara Dan saya sangat Termotivasi untuk Membentuk suatu Apa Pengobatan ya Khusus untuk tumor dan kanker Kenapa? Karena Almarhum ibu saya disini adalah Dia meninggal karena kanker Almarhum ibu saya Jadi disini Kenapa motivasi Biasanya kalau orang buka pengobatan Dia mengetahui obat Dia sangat tahu tentang cara Mendiagnosa Kemudian dia melakukan Suatu pengobatan Tetapi beda halnya Yang saya terapkan disini adalah Saat ini kita terus Menggali berbagai riset Tentang pengobatan Karena sebenarnya Kanker itu bisa ditemukan Selama pengobatan itu Kita temukan Makanya Seperti pengobatan Yang saya terapkan disini Saya menciptakan Dua metode pengobatan Mematikan jaringan sel kanker Dimana disini Hampir sama dengan Standarisasi kemoterapi Kemudian Masa tumor itu Kita kikis Jadi hampir sama Persamaannya dengan Operasi Kalau operasi Di saya diangkat secara Instan ya Kita disini Masa tumor itu Dikikis Melalui obat Dimana masa tumor itu Akan hilang Dengan progres pengobatan tersebut Setelah jaringan sel kankernya mati Memang disini Saya sangat termotivasi ya Berbagai riset Terus kita gali Kita lakukan Karena ibu saya dulu Meninggal karena kanker Berbagai pengobatan Kita lakukan ya Ada alasan emosional Disitu ya Kalau untuk obatnya sendiri bu Apa yang digunakan Dari klinik ini? Oke Cuma kelebihan dari Apa Tramedica Ratu Givana Disini ya Klinik kanker disini adalah Kita menciptakan Suatu formula herbal Adalah terstandar Jadi standar disini adalah Khusus untuk tumor dan cancer Yang sudah melalui Sebuah uji klinis Dan uji riset Oke Seperti itu Jadi kalau memang Kalau kita katakan Obat cancer ini Tidak mungkin bisa Kita lakukan pada Sebuah pengobatan Yang mungkin secara general Segala jenis penyakit Bisa dilakukan disitu Sangat impossible Karena untuk pengobatan Kanker dan tumor ini sendiri Kita membutuhkan Apa maksudnya Yang fokus Harus fokus Dan tepat Harus konsentrasi Jadi tidak mungkin Di pengobatan kanker ini Ada pengobatan Misalnya Ada pengobatan Ginjal Penyakit-penyakit lain Ada pengobatan asma Ada pengobatan Misalnya lambung Itu sangat impossible Bisa kita untuk Memfokuskan Ataupun lebih konsentrasi Pada kanker Dan tumor Berarti obatnya Ada di sini ya Ini salah satu jenis Mungkin Mbak Roro Bisa dilihat di sini Tadi Mbak Roro Penasaran Apa sih Yang keunggulan Dan menariknya Dari formulasi tersebut Di sini Mbak Roro Kita memang Sudah melalui Sebuah uji klinis Dan di sini Sudah terstandar Kelebihan dari Terstandar herbal Di sini adalah Kita terstandar Internasional Nah dimana Dari bahan bakunya Sendiri Kita datangkan Dari berbagai Penghasil herbal Terbaik Dari setiap negara Yang sudah di uji klinis Kemudian kita Untuk manufaktornya Sendiri kita lakukan Di salah satu negara Tepatnya kita Mendirikan sebuah Fabrik herbal Di Guangzhou Jadi dari Jadi dari bahan baku Karena gini Kita untuk menciptakan Suatu ekstrak herbal itu Tidak mungkin Dari segala jenis Tanaman Ranting Ataupun buah Direbus Kemudian dikonsumsikan Tidak mungkin Untuk menangani Sebuah cancer Atau tumor Bisa seperti itu Karena apa Karena setiap jenis obat Itu kan pasti ada Jenis racun obat Jadi kita disini Dengan mesin Berteknologi tinggi Baru bisa menghasilkan Suatu ekstrak Yang terstandard Betul sekali Nah ini ada Ibu Ria Ibu Ria disini Beliau adalah Salah satu Pasien yang pernah berobat Dalam 3 bulan Sudah merasakan Adanya Perbaikan Atau sembuh 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 dari kanker payudara Rasanya Hilang benjolannya Hilang Merasa lebih enak Sekarang jauh Ya Lebih jauh Nah ini kan Pasti semua orang Apalagi sudah terkena kanker payudara Itu pasti pengen banget Bisa berobat Dan pengen banget Bisa sembuh Sekarang kan masalahnya Ini Ibu Ratu ini kan Kliniknya cabangnya banyak Ibu Ratu nya cuma satu Lah ini nyarinya gimana ini Sebenarnya Ratu Gifana ini sendiri Saya ya sudah punya jadwal yang tetap Untuk di seluruh cabang Di beberapa kota di Indonesia Contohnya Saya untuk setiap hari minggu ya Setiap hari minggu dan hari sabtu Sabtu dan minggu Saya ada di Tramedika Cimanggis Depok Oke Kemudian untuk hari Senin ya Setiap hari Senin nih Bukan hanya hari Senin Setiap hari Senin Saya ada di Tramedika Bintaro Selebihnya saya ada di beberapa cabang Tramedika Di seluruh Indonesia Selebihnya Betul Jadi khusus untuk minggu ini ya Karena saat ini saya pemirsa Bahasa Bersi saya hadir di Tram TV Saya memberikan sedikit Apa mungkin Extra Extra Asyik Extra Enggak mungkin sedikit ini untuk Masyarakat Jawa Timur Jawa Timur dan Masyarakat Jawa Barat Pada tanggal 17 Maret 17 Maret dan 18 Maret Jadi tepatnya hari Selasa dan hari Rabu Saya ada di Cabang Tramedika Surabaya Jadi bagi masyarakat Surabaya Ingin berkonsultasi langsung dengan Ratu Gifana Anda bisa mengunjungi Tramedika Cabang Surabaya Di tanggal 17 Maret dan 18 Maret Oke Kemudian untuk tanggal 19 Maret Saya ada di Kota Bandung Sekali lagi Tanggal 19 Maret Tepatnya di hari Kamis ya Saya ada di Cabang Tramedika Bandung Oke Terima kasih Berita Bukta Kandung buat Ibu Ratu Untuk infonya Terima kasih Dan bagi pemirsa yang menderita kanker Jangan putus asa Anda bisa langsung datang ke Tramedika Karena sudah banyak pasien yang sembuh dari penyakitnya Tramedika Pengobatan khusus Kanker Dan tumor Jangan kemana-mana Kita akan kembali Pemirsa basa basa Pemirsa basa basa Jadi intinya adalah ya Bukan berarti Saya bilang harus sok-sok semua Makan yang sehat Tidur cukup Karena prakteknya memang tidak semudah itu Betul? Betul Tapi minimal Minimal Kita harus sadar Apa yang kita masukkan ke dalam mulut itu Apa yang kita lakukan sehari-hari itu Berpengaruh terhadap kesehatan jiwa dan raga Mereka kayak lagi makan Langsung berasal berdosa Langsung berasal berdosa Intinya Kalau nangis-nangis Memang bisa cari uang Ingat ya Kemakmuran sejati adalah sebenarnya Kesehatan yang absolut Itu dia Jangan lupa Kita ketemu lagi hari Senin Sampai Jumat Pastinya setiap hari jam 10 pagi Hanya di TransTV Hanya di Basa Basi Bahasa Nambah Bye-bye Selamat menikmati Terima kasih telah menonton